Dia nggak jadi masuk ke WC itu karena dia melihat sesuatu di situ. Berbarengan dengan angin itu kok terdengar nih ada suara tok 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 seperti pasukan kuda gitu kan. Kawan Abah tuh udah kelihatan ketakutan itu gemetar gini. Udah kayak lemes gitu. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya Bah. Iya. Gimana kabarnya Bah? Sehat Alhamdulillah. Ada cerita baru Bah? Ada nih. Udah lama nih Abah mau cerita sebetulnya nih. Cerita apa nih Bah? Tentang gangguan di sebuah gedung perkantoran. Gimana tuh ceritanya Bah? Dan sebelum cerita ini dimulai juga jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya cerita Abah ini bisa berlanjut. Kebetulan ada kawan yang kerjanya memang di sebuah perkantoran pemerintah. Dia dapat handball Piquet karena dia merasa agak miris juga kalau Piquet sendiri. Jadi ngajak Abah lah gitu. Dan konon katanya dari cerita mulut ke mulut bahwa tempat itu memang bulunya tempat angkel gitu. Malam itu Abah pun menemani dia Piquet. Kita Piquet ngambilnya di ruangan tengah kantor itu yang lumayan agak luas, terus terang kan. Tapi ada sopa-sopa untuk kalau kita ngantuk bisa tidur. Saat itu biasalah kebiasaan merokok, ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Setelah agak lama dia izin kan. Bah, saya mau ke kamar mandi dulu ah. Kebelet pipis, oh iya silahkan. Berangkat lah dia kamar mandinya agak jauh lah gitu di ujung kan. Tetapi dilihat-lihat sama Abah kok dia malah nggak masuk ke kamar mandi itu. Abah jadi bertanya-tanya sendiri, ada apa orang itu? Apa nggak jadi kebeletnya? Apa gimana? Cuma dari jauh itu kelihatan kayak lagi bingung dan kayak ketakutan kan. Ya Abah samperin kan. Jalak sekitar paling 2 meter sama dia. Abah pun kaget. Oh pantas. Dia nggak jadi masuk ke WC itu karena dia melihat sesuatu di situ. Dan sosoknya benar-benar menyerang. Sosok apa coba? Orang, laki-laki tubuhnya tinggi besar, pakai pakaian seragam tentara. Tentara kayak dulu jaman Belanda gitu. Kenapa Abah ngomong serem? Karena tanpa kepala. Abah pun saat itu kaget bener. Enggak ada kepalanya. Enggak ada. Kawan Abah pantas dari tadi cuma diem kayak patung. Setelah itu ya Abah kan bukan-bukan merasa jadi pemberani. Bukan karena udah agak terbiasa kan. Selalu Abah ceritakan. Berusaha menenangkan diri dan Abah colek dia. Mundur dari sini. Enggak usah ditatap terus kalau takut. Dia itu si tubuh yang tanpa kepala itu kayak baris. Walak-balik gitu kan. Lagi satu orang? Coba satu orang gitu. Terus gitu ya. Udah Abah lagi memang fokus sama dia. Sambil Abah pun bingung. Mundur gimana. Dilihat terus semakin menyeramkan kan. Setelah itu terdengar angin. Kayak yang mau hujan gede gitu kan. Bangunannya kan tingkat dua kan tinggi. Jadi kalau ada angin ke pentilasi itu terdengarnya keras gitu. Berbarengan dengan angin itu kok terdengar nih. Ada suara tok 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 tok. Seperti pasukan juda gitu kan. Terus ya. Jadi halamanannya kan luas perkantoran itu. Namanya kantor pemerintahan kan untuk upacara. Sebelumnya cuma ada pendupon. Terdengar banyak itu suara. Gudak. Namanya kita walaupun penasaran manusia. Walaupun takut pasti. Pengen lihat. Kacanya kan gede-gede. Kelihatan keluar. Pas dilihat itu memang bener. Rombongan tentara itu mungkin tidak satu. Dan ada sudah satu. Yang enggak ada pemenggangnya. Tapi jalan dia. Paling duluan. Nah. Di saat lihat pasukan itu sambil kelilingan. Pas dilihat lagi sosok itu enggak ada. Terkesima gitu kan. Terus lihat itu. Kelihatannya jadi bikin lingkaran gitu kan. Jadi si kuda yang tanpa penunggangnya itu. Di tengah dia diem. Terus gitu. Terus ada. Yang lain mutar. Ada lagi yang satu. Seperti. Minta instruksi. Atau dikasih instruksi. Masuk. Ketengah lingkaran itu. Kuda itu. Langsung balik. Jadi kehadapan kita. Walaupun kita di. Dalam. Agak jauh. Tapi perasaan itu. Itu kayak dekat kan. Namanya orang takut. Tak top tak top tak top tak top tak top. Tak top tak. Nah. Kawan abah itu. Sudah kelihatan. Ketakutan itu gemetar gini. Sudah kayak lemes gitu. Orang ini akan pincang kan. Abah bawa kan. Mau ke tengah lagi. Disitu. Yakin itu abah itu. Kalau enggak ini. Enggak-enggak dia mungkin. Sudah pincang. Abah itu melihat yang bergelinding. Merah. Kayak api gitu. Itu sosok kepala. Sosok kepala disitu. Merah. Matanya merah. Mengelilingi tempat yang tadi abah jaga itu di tengah. Jadi. Kepalanya itu menggelilingi. Iya. Kepalanya itu menggelilingi. Terus. Terus muter-muter. Nah. Begitu melihat itu. Abah juga enggak sadar. Bahwa dia tuh disini tuh udah pingsan. Jadi. Mungkin dia yang duluan lihat kan. Dalam keadaan bingung gitu. Sambil pegang ini kan. Aduh. Bagaimana nih. Udahlah. Begitu abah melangkah. Bawa dia kan. Pelan-pelan. Jadi. Si yang menggelilingi tadi tuh berhenti. Di sana. Ujung sana di tengah. Di pintu. Yang mau. Anda ke ruangan lain lagi. Terus si kawan itu di bawah. Walaupun agak berat kan. Simpen di sofa. Tapi mata tuh tetap tertuju ke sana kan. Dia diem gitu. Di pojokan. Abah lihat. Terus itu lama tuh. Jadi begitu abah lihat-lihat terus. Eh sedikitnya lah kita. Baca-baca apa gitu. Udah itu. Dia tuh kayak. Lari gitu. Keluar. Si kepalanya itu. Keluar gitu. Jadi. Ini pintu. Di sini ada ke ruangan. Di sini ada pintu keluar. Jadi begini nih. Keluar sana. Bukan. Nah. Udah itu abah pun. Mengejar gitu kan. Jalan. Pas dilihat. Si kepala itu. Ternyata. Udah ditunggu. Sama yang mahluk pertama abah lihat itu. Yang tukar kepala. Di situ bener-bener abah. Jadi si kepalanya itu nyamperin ke tubuh itu. Jadi sesaat itu pula abah berpikir. Oh berarti. Tadi sosok yang tanpa kepala mondar manggir itu. Nyari mungkin. Nah ke ruangan. Di situ ada abah. Sama kawan lagi ngobrol itu. Kalau dari awalnya kan kita gak tahu ada yang kepala itu. Bener aja. Abah. Takut. Namanya orang. Sambil gemetaran juga. Tapi namanya orang itu penasaran. Sampai akhirnya gimana kan. Nah udah itu kelihatan dia jalan. Ya itu naik ke kuda yang di tengah itu. Berarti saat itu juga abah berpikir. Berarti ini komandannya dijemput sama anak buah. Udah itu datang lagi angin gede. Dan kebetulan waktu itu sama hujan. Jadi udah dia naik. Tetang angin gede. Jadi semuanya siap. Jadi dikawal dia tetap di tengah. Di sini jadi dua barisan. Kelihatan jalan. Lame lah gitu orang kuda banyak. Nah itu. Hilang. Udah itu. Abah bukannya tenang. Malah kok perasaan tuh makin mencekam. Kenapa bisa. Masih kerasa mencekam gitu. Enggak. Iya udah enggak. Udah pada pergi. Ya begitu udah liatkan. Dari pintu tuh. Aku mau balik badan. Kok perasaan tuh. Malah makin. Itu melukun-lukun merinding gitu. Terus. Gimana lah orang ketakutan gitu. Suasana tuh. Seperti makin. Hening gitu. Oh yang tadinya. Angin. Angin segala macam langsung. Hujan pun enggak ada. Terus. Nih gitu. Dan ketika melihat itu. Kawan Abah yang tadi pingsan. Yang udah bisa duduk tuh. Nah. Begitu datang Abah tuh. Seperti galak. Gitu. Sambil agak berdiri. Dia tuh langsung nunjuk-nunjuk gitu. Tapi enggak ngomong. Dia kayak orang marah lagi. Mbak Nokmoto. Sambil. Wah. Kok Abah tuh nunjuk-nunjuk gitu. Abah tanya. Kenapa kamu jadi malah? Ngomong. Gitu kan. Jangan nunjuk-nunjuk gitu. Udah ditolong. Udah ditemenin. Abah waktu itu enggak sadar. Kalau dia itu. Kemasukan. 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 Terima kasih.